Assalamualaikum, jumpa lagi dengan DPF Kali ini saya akan membuat masakan atau camilan sangat enak banget Dengan harga bahan baku yang sangat murah meriah Selain itu cara buatnya juga sangat mudah dan menggunakan bahan yang sederhana Bisa dibuat untuk camilan keluarga atau ide jualan yang insya Allah laris banget Jangan lupa tonton terus cara pembuatannya Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Terima kasih Pertama-tama siapkan jeladren pentol Ini saya beli di online shop Seharga 500 gram ini harganya 15.000 rupiah Ini rasanya tidak biasa-biasa saja Bukan premium Tapi ini insya Allah sangat enak sekali Karena saya pernah mencobanya Ini saya ambil 200 gram saja Di sini saya tambahkan cabai giling Ini saya kebetulan punya stok Ini hanya cabai saja Sekitar 1 sendok makan Lalu saya tambahkan ke dalam jeladren pentol Ini supaya ada sensasi rasa pedas Lalu saya tambahkan baking powder yang double acting Ini kalau nanti dimasak bisa agak mengembang ya Jadi cantik Kurang lebih setengah sendok teh Siapkan tahu goreng atau tahu pong Sudah digoreng ini saya beli 500 rupiah 5 biji Kemudian diiris Di balik Jadi tahu walik ya Ini bisa dijadikan 2 Kalau untuk takaran yang agak kecil Saya contohkan Dan ini saya contohkan Satu langsung saya balik Jadi kalau dibuat kecil ya Diiris jadi 2 Dan isinya nanti dicampurkan ke adonan jeladren pentol Nah untuk hasil akhirnya seperti ini Ini kalau sobek juga tidak apa-apa Nanti dilem pakai isiannya Nanti kan bisa lengket sendiri Ini untuk yang kecil juga ada Saya contohkan 2 biji Yang 4 ini adalah yang besar Ini sangat kenyang kalau makan satu Dan ini untuk isiannya Diaduk jadi satu Dengan isian tahu tadi ya Setelah tercampur rata Masukkan adonan jeladrenan ini Ini rasanya sudah pas Karena saya beli jeladrenan sudah ada rasanya Lalu masukkan ke dalam adonan tahu waliknya tadi Semua diisi Sesuai dengan jumlahnya Kalau adonan tahu walik tadi ada yang sobek Rekatkan saja Tempelkan ke adonan jeladren Nanti bisa cantik Kalau digoreng tidak akan api Dan ini hasil akhirnya Setelah selesai diisi Satu biji ini sudah kenyang sekali Dan ini bisa dijual 3.000 rupiah ya Karena ini rasa premium Karena sudah ditambahkan dengan Adonan baking powder Sama cabai Jadi ada rasa pedasnya Semua adonan digoreng Ini posisi minyak Masih agak hangat Masukkan saja Di api yang sedang Cenderung kecil dulu Nanti kalau sudah panas Baru dibuat ke api yang sedang Dan goreng Dan goreng Adonan tahu walik gorengnya ini Sampai matang Nanti berwarna merah ya Isiannya dan agak mengembang Kita balik Sampai matang Nah ini hasil akhirnya Mengembang Warnanya merah ini Karena saya beri cabai ya Jadi warna merah ini keluar Dan cabainya ini rasanya pedas Sangat enak Setelah matang Dan kering Lalu angkat Dan sajikan Saya akan Perlihatkan Isinya Bagaimana bentuk Dan teksturnya Ini sangat enak Sekali Dijamin Semua anak-anak Dari Anak kecil Sampai orang dewasa Pasti suka Nah teksturnya Renyah di luar Tapi lembut Di dalam Saya akan Mencicipi Ini sangat Renyah ya Tidak gosong Kulitnya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh